Halo sahabat Kali ini saya akan menjelaskan Rangkaian yang saya bikin ini Ini buat backup Backup rangkat 12 volt Dengan aki Maafnya lalat saya Ini kita pelikan Lalu lalatnya banyak Ini dadakan, tutorial dadakan Ini permintaan dari tawan Tapi Kumpung lagi bikin video Saya coba share Di youtube Mohon like, subscribe Dan komennya juga ya Mari kita coba jelaskan Perl Apa yang ada disini Saya coba jelaskan gambar dulu Ini saya pakai relay Relay yang seperti ini Ini relaynya Yang seperti ini Relay AC Jadi dari PLN PLN mengaktifkan power supply dan delay Dan relay Power supply Mengisi aki Disini power supply saya set di 14,4 volt Dan saya kasih dioda 10 ampere Jadi dioda itu Dia sifatnya itu mengurangi Tegangan juga Di kisaran 0,6 volt Atau 0,7 Jadi Aki Pegangan aki Stabil di 13,7 Ini maaf Ini salah jalur Seharusnya dari aki Ke LVD dulu Dari LVD baru masuk ke relay Seperti Apa Salah apa Nah Dari apa Relay Ini Saya video Potokan lagi Dari power supply Masuk ke Ini kabel-kabelnya di bawah Ini kabel ke aki Ini ke bebannya Ini ke beban Jadi saya tumpu Ini LVD Dari apa Dari power supply Dia menyuplai mengisi aki Sembari Membelikan power ke Ke modul step up step down Saya pakai untuk jumper yang besar Nah Kembali kembali lagi Di gambar Disini dari relay 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 Masuk ke auto step up step down Bebannya itu Jadi Yang dari power supply ini Dia masuk ke Relay Dari aki ke relay Dari relay Ke modul auto step up step down Relay ini Yang kita putus Cuma kabel plus Kabel plus Kabel plus Kabel min Kita langsungkan saja Tidak apa-apa Tadi aki Dia sama Kabel plus yang kita putus Dari mode Auto step up step down Saya kasih elko Disini saya kasih elko Kasih saja Di Atau di 15 Atau 20 ribu Mikro Tidak apa-apa Kasih saja lah 20 ribu Dia lebih besar Lebih lama Backupnya Tergantung lah Kalian Apa saja Pandai-pandai saja Nanti Nah Saya coba sih Sedikit jelaskan dulu Tentang relaynya Saya pakai Relay yang model ini Relay AC Kenapa saya pakai Relay AC Ketika BN mati Dia langsung Apanya itu Cepat Responnya cepat Ke relay ini Tak Langsung Mati Langsung Berpindah Kalau saya pakai Power supply Yang relay 12V Itu dia lama Matinya Sampai habis Isi elko Yang dari dalam Power supply Sampai habis Nah Sekarang saya jelaskan Tentang relaynya Pin-pin relay Mana yang saya pakai Sebentar Ini Dari sini lah Kita ambil Nah Pin relay Yang pin di bawah ini Pin yang di bawah ini Ini power dari Dari PLN Cangkuk-cangkuk Dari sini Tak apa-apa Saya rapi Dengan Contegostrip Yang dua di bawah ini Yang ini kebeban Ini kebeban Ini kebeban Masuk ke Modul auto Step up Step down Sebelumnya Modul ini Sudah saya set Di out Di 12V Nah Untuk pin di bawahnya Saya pakai yang sebelah ini Saja Yang sebelah ini Tak digunakan Untuk apa Nanti tidak apa-apa Pokoknya kita Bahasnya Ke Ke Yang jelas Ini dulu Dari 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 Pile supply Kita pasang Di pin yang Atas ini Yang atas ini Dari Kipile supply Yang bawah ini Dari Aki Dari Aki yang bawah ini Jadi Seharusnya Ke LPD Sebagusnya Ke LPD dulu Dari Ke LPD Dari LPD Masuk ke Pin di sini Jadi LPD ini Fungsinya itu Buat Sebentar Sebentar Saya pegang Kamera sendiri Maaf Terjedah sedikit LPD ini Buat Cut off Ketika Tiga Anaki Di bawah Ketika Tiga Anaki Tidak aman Saya Saya kasih putus Di sebelah spot Kadang-kadang Ada yang lebih 11,5 Pokoknya Jangan-jangan Sampai drop Lagi Dari LPD Masuk ke Pin sini Atau Langsung Dari Aki Gak apa-apa Tapi Kalian Jaga-jaga Tegangan Aki Jangan Sampai Drop Nah Begitu Sudah Kira-kira Dari PLN Ke Aktifkan Relay Dan Pursupply Dari Pursupply Mengisi Aki Dan Ke Pin Relay Dari Dari Relay Yang Satu Lagi Kaki Negatifnya Langsung Kan Aja Tidak Apa-apa Yang Kita Putus Disini Cuma Kabel Plus Nah Begitu Kira-kira Ini yang Sudah Saya Bikin Tapi Susah Ngejelasin Soalnya Sudah Saya Pasang Kabel Ini Kaki Kini LPD Kebetulan Saya Bikinkan Saja Nanti Skema Skema LPD Ada Saya Bikin Saya Berjelas Dari Dari Sini Autostap Masuk Ke Barisan Apa Ini Elko Kebetulan Belum Saya Pasang Sebesar Disini Ada Terima Kasih Sini